Baik, sekali lagi saya dari sini mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua yang berada di dalam Zoom meeting ini. Mungkin akhir tahun ini bukanlah akhir dari segalanya, namun jadikan akhir tahun ini sebagai awal dari rencana besar di awal tahun. Walaupun tahun ini mungkin kita lewati tidak sesuai dengan harapan kita, tapi jangan khawatir karena pasti ada tahun-tahun berikutnya yang masih bisa kita lewati yang mungkin harapan kita bisa saja terwujud. Saat ini kita akan mendengarkan kesan-pesan selama tahun 2020 ini yang telah kita lalui selama 12 bulan, 365 hari. Dimulai dari Pak Pendeta duluan mungkin. Bapak Pendeta beserta keluarganya, kami persilahkan. Dari Pak Kusarakan, kami ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga di tahun 2021 iman kita semakin dikuatkan, kita semakin dekat kepada Tuhan karena kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Dan kita mudah-mudahan tahun 2021 semakin siap untuk menghadapi tantangan yang bukan akan lebih baik tetapi akan lebih mendekati tanda-tanda akhir zaman. Selama tahun 2020, kita sudah bersama, suka duka, yang belajar mengenai Zoom, bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana saling menguatkan, bagaimana kita ada yang lemah, kita ada yang sedih, ada juga yang bahagia. Kita sudah jalani semua. Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita sudah merasakan bagaimana ketika salah satu anggota tubuh Jemaat Bukit Jaitun merasakan perih, semua kita merasakan sakitnya. Itu yang luar biasa. Dan pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak egois. Dan itu terbukti di Jemaat Bukit Jaitun. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita akan semakin kuat. Masalah-masalah yang sudah kita lewati, problema-problema yang kita sudah lewati di tahun 2020, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun secara jemaat. Itu akan menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk lebih mantap dan dewasa lagi di tahun 2021. Doa kami, mudah-mudahan kita semua, bukan hanya menjadi kesatuan di dalam gereja Bukit Jaitun, tetapi suatu saat kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Bukan merasakan sepenanggungan dalam penderitaan, tapi kita akan merasakan sepenanggungan di dalam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Secara keluarga, kami keluarga pendeta pandiangan, sangat menyadari banyak sekali kesalahan yang kami lakukan dalam tutur kata kami, dalam sikap kami, dalam setiap tindak tanduk kami. Kami datang dengan tulus hati, memohon, dimaafkan, dan dilalukan segala kesalahan kehilafan kami. Supaya sebagaimana berlalunya tahun 2020, maka tahun 2021, kami akan dapat melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Segala yang buruk akan menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kami. Segala yang baru akan kami tempuh untuk menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk doa-doanya bagi kami semua, khususnya saya secara pribadi. Terima kasih Jemaat Bukit Jaitun, sangat mendukung kami, khususnya di tahun 2020. Tuhan memberkati kita. Terima kasih saya kembalikan kepada pemimpin acara. Terima kasih Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, beserta anak-anak yang sudah memberikan kesan-pesan selama tahun 2020 ini. Selanjutnya, kesan-pesan dari Bapak Ketua, mungkin dari Bapak Lango duluan. ada. Waktu dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memberikan kesan-pesan selama tahun 2020. Selamat malam bagi kita semua dan selamat tahun baru, tahun 2021. Kami si keluarga mengucapkan selamat tahun baru. tahun 2020 ini merupakan tahun yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan. Baik itu secara pribadi dan juga secara jemaat. Bahkan ini karena sudah mendunia. Di mana kita menghadapi situasi yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan ini tidak memetahkan semangat kita. Bahkan justru kondisi ini membuat kita semakin apa? Semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri. Dengan adanya pergumulan ini maka semakin kita banyak apa? Banyak mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan secara khusus sampai satu bulan terakhir ini belum pernah terjadi. Satu bulan terakhir oleh karena situasi ini kita bisa mengadakan renungan sore bersama-sama. Luar biasa. Dan ini belum pernah terjadi. Kalau sekiranya tidak ada pandemi ini mungkin itu tidak pernah terjadi. Jadi kita mengambil sisi positif dari segala peristiwa yang terjadi. dan tentunya harapan kami sekularga dan secara khusus saya secara pribadi tahun 2021 mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebenarnya saya kalau boleh diketatkan saya akan secara pribadi saya akan bersyukur kalau sekiranya pandemi ini berjalan terus dan lockdown terjadi. Kenapa? Karena begitu terjadi peristiwa itu saya mencoba untuk mengambil kesempatan dengan mencoba untuk menulis Alkitab. Menulis kitab. Tetapi begitu sudah kembali aktivitas seperti biasa sudah tidak pernah lagi melanjutkan apa yang saya sudah mulai dan mudah-mudahan di waktu mendatang saya akan kembali melakukan itu sehingga Alkitab saya bisa selesai menuliskannya. Salah satu cara waktu itu bagaimana supaya menghilangkan rasa kekhawatiran ketakutan sebuangan dengan peristiwa itu peristiwa yang terjadi saya mencoba untuk menulis Alkitab. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini akan kembali lagi dilakukan sehingga bisa selesai. Jadi harapan kami mari kita secara jemaat lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan di tahun 2021 secara khusus untuk keluarga Bapak Pendeta Panjangan kami menyampaikan terima kasih banyak. Selamat tahun baru dan terima kasih banyak. Walaupun nanti kami terima kasih banyak atas selama ini dan untuk seluruhnya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kami mohon maaf secara pribadi saya orangnya mungkin temperamental maklum orang dari ujung timur dengan ujung barat itu mirip-mirip maafkanlah kami maafkanlah saya secara pribadi untuk Bapak Pendeta untuk anggota majelis dan juga mungkin untuk seluruh anggota jemaat bila mana ada kata-kata saya tingkah laku saya yang tidak berkenan saya memohon maaf mungkin itu saja terima kasih selamat tahun baru selamat tahun baru juga buat keluarga lango dan semua yang ada di zoom ini selanjutnya kita akan mendengarkan lagi kesan-pesan dari Bapak Ketua Bapak Teguh waktu dan tempat dipersilahkan baik keluarga Teguh mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua jemaat Bukit Jaitun sesuatu yang mungkin ini adalah tahun yang teristimewa bagi saya pribadi dan juga keluarga dan mungkin juga untuk jemaat Bukit Jaitun karena tahun 2020 inilah tahun yang mungkin tidak bisa dilupakan dimana ada satu peristiwa yang kita tidak duga dan kita tidak sangka yang membuat kita akhirnya tidak dapat berbakti bersama-sama di satu tempat yang kita sudah persiapkan sehingga kita harus berbakti dengan acara lewat daring ini saya sangat bangga kepada jemaat Bukit Jaitun khususnya ketika kita ditempa dengan pandemi ini tapi iman kita tetap teguh seperti nama saya iman kita tetap teguh jadi kita tidak menyerah dengan keadaan sehingga apapun yang menjadi solusi dan jalan keluar untuk tetap beribadah kita tetap lakukan puji Tuhan melalui kecanggihan teknologi ini akhirnya kita dapat melakukan ibadah juga walaupun kita hanya bertatap muka lewat layar kaca tetapi kita sangat bersyukur karena hubungan persaudaraan kita dan hubungan persatuan kita di dalam jemaat masih terjalin dengan baik ini yang menjadi kesan saya di tahun 2020 dan semoga di tahun 2021 harapan saya iman kita semakin dikuatkan kita tidak tahu 2021 nanti apa yang akan terjadi tetapi saya hanya berharap bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua baik secara pribadi secara keluarga dan secara jemaat karena tahun 2021 adalah tahun pengharapan bagi kita seperti yang menjadi moto di dalam acara tutup buka tahun ini tahun pengharapan bagi kita kita ingin bahwa tahun 2021 ini semuanya boleh berjalan dengan baik dan pandemi ini segera berakhir dan kita akan bisa bertatap muka secara langsung untuk membalas dendam kita ketika kita di isolasi selama tahun 2020 ini untuk kita bisa bertatap muka secara happy 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 selama tahun baru tahun 2021 untuk jemaat bukit saya terima kasih selamat tahun baru juga buat keluarga teguh dan semua yang ada di dalam zoom ini selanjutnya kita akan mendengarkan juga lagi kesan-pesan dari bapak sinaga mungkin ada baik lagi off cam kita oh apakah on cam oh tidak oke kita ke oke sudah ada sudah ada on cam boleh silahkan dipersilahkan waktu dan tempat disilahkan oke selamat dan selamat tahun baru semua selamat tahun 2020 ya memang tahun yang memang agak sangat musahkan kita tapi mari kita tutup tahun 2020 ini dengan hati yang gembira kita dengan harapan yang baru kita ini sesuai dengan tema kita pada pertutupan tahun ini mari kita dengan harapan yang baru mari kita berharap hanya kepada Tuhan dan ini cepat berlalu dan kita dapat kembali bersama-sama memenuhi Tuhan sehingga kita dapat selalu kiranya di tahun 2021 ini tetap saling punya persatuan yang sangat teguh walaupun sudah dapat teguh kita semakin teguh itulah harapan kita di tahun 2021 ini kiranya kami juga mohon dimaafkan apabila ada kesalahan yang menyakiti hati seluruh jemaat kami mohon maaf dan dibukakan pintu maaf seperti itu dan kiranya juga dengan tahun baru ini jemaat kita semakin diberkati dan itulah harapan kita yang mencari jodoh cepat dapat jodohnya yang berkuliah cepat selesainya yang berkarir cepat karirnya semakin meningkat dan apalagi ada rencana-rencana yang diinginkan setiap keluarga kiranya diberikan Tuhan di tahun 2021 Tuhan berkati kita semua selamat tahun baru baik selamat tahun baru juga buat keluarga sinaga terima kasih atas kesan-pesan yang sudah diberikan mungkin sebelum ke kesan-pesan selanjutnya apakah ada yang bersedia buat bawa lagu pujian dipersilahkan waktu dan tempatnya mungkin dari keluarga Pak Pendeta sebagai saat-saat terakhir kami mendengarkan suara keluarga Pendeta Pandiangan di sini bukan kita tidak mau menyanyi nanti ditertawain kita karena suara saya tidak bisa kalau menyanyi dikatakan harus latihan satu minggu sebelumnya satu minggu satu minggu sebelumnya masih sampai tanggal sembilan MC jadi belum berakhir ini masih ada tanggal sembilan kata Pak Darius jadi masih bisa latihan menyanyi solo masih ada latihan untuk solo jadi dia kalau nyanyi harus seminggu sebelumnya Pak Sinaga latihan baik kalau begitu mungkin ada yang lain yang bersedia untuk mempersembahkan lagu pujian baik kalau tidak ada kita lanjut saja kita mendengarkan lagi kesan-pesan dari Bapak Weli waktu dan tempat dipersilahkan selama tahun baru semuanya 2021 kita sudah masuk di tahun yang baru di tahun 2020 kita sudah lalui dengan semua keberhasilan dan belum ada atau ketertunaan keberhasilan dan semoga yang tertinggal atau yang tidak tercapai pada tahun 2020 baik di dalam pekerjaan di dalam tugas di dalam sebagai siswa mahasiswa sebagai orang tua kiranya Tuhan memberkati kita pada tahun mendatang akan lebih ditingkatkan lagi akan lebih tingkatkan lagi dan semua permasalahan tahun yang lalu janganlah kita jadikan itu jadikanlah itu sebagai batu loncatan pelajaran untuk lebih maju lagi untuk lebih bijaksana menyikap kehidupan ini apalagi berkaitan dengan COVID ini kita mungkin terganggu emosi kita mungkin terganggu usaha kita pekerjaan kita tetapi di atas segalanya harapan kita adalah Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita memang semua itu akan kita lalui hidup ini tidak terus menerus jalannya lurus tidak terus menerus menyenangkan harus selalu ada selalu ada lika lipunya ada tanjakannya ada lembahnya dan kita harus lalui itu dan itu sebagai pembelajaran bagi kita untuk selalu berserah kepada Tuhan mungkin tahun-tahun mendatang masih akan ada wabah yang lebih parah lagi tetapi melalui pembelajaran pada tahun ini kita memang harus siap menerima siap menjalani siap menjalani sesuai dengan apa yang diminta oleh dunia protokol dunia protokol kesehatan contohnya tetapi pada tahun mendatang kita ikuti protokol Tuhan karena protokol Tuhan itulah yang akan menuntun kita ke surga jika ada kesalahan jika ada kekeliruan dari keluarga kami dan keluarga Farni dan Randy kami mohon dimaafkan selama tahun baru 2021 saya kembalikan kepada NC baik terima kasih buat Bapak Weli keluarga sama tahun baru juga buat Bapak Weli beserta teman-teman yang lain yang ada dalam summit ini selanjutnya kita ada lagu pujian dari blog G oke ada lagu pujian dari blog G waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih Kini saatnya kita untuk berpisah Selama tinggal tahun yang lama Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam Kini tiba saatnya kita untuk berpisah Selama tinggal tahun yang lama penuh kenangan Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam Kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam Amin Gak ada Kak Oke kalau begitu dari Ibu Ani Waktu dan tempat dipersilakan Selamat malam Selamat tahun baru Selamat Natas Selamat tahun baru Semoga Tuhan Yesus memberkati Terus Semoga semua jemaat Giza itu diberkati oleh Tuhan Yesus Mencari inspirasi Selamat tahun 2020 Kesannya sungguh mendalam Karena mendapatkan Mendapat berkat yang luar biasa Mendapat Cobaan Pengujian iman Jadi kemarin karena sempat terkena COVID-19 Tapi dapat dukungan dari semua jemaat Bukit Saitun Jadi Menguatkan iman Untuk lebih Percaya kasih Tuhan Jadi Tidak perlu khawatir Kalau kemarin sih Kekhawatiran karena Ninggalin anak-anak Di rumah Jadi Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga Jadi Menyerahkan kekhawatiran Belajar Tahun ini benar-benar disuruh belajar Sama Tuhan untuk Menyerahkan kekhawatiran Agar Tidak perlu khawatir tentang apapun juga Meskipun Dikasih 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 ujian Dikasih cobaan sama Tuhan Terkena COVID-19 Tapi itu Menjadikan berkat Yang luar biasa di dalam hidup Jadi Rencananya tahun depan Sama si Janar Mau disapih Eh tahun ini juga Tuhan Tuhan memberkati Jadi Sudah tidak asli lagi Bisa anak-anak Jagat jadi lebih mandiri Iya mas ya Dapat apa kesannya Tahun 2020 Apa Ada pahit manisnya Ada pahit manisnya Yang manisnya itu Dikira itu Gampang Dari sekolah Di rumah itu Tapi Pahitnya itu Materinya banyak Setiap minggu harus di zoom Gampang 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 Dik Nau apa Tahun-tahun ini Kenapa Sukanya apa Sudinya apa Sedinya Karena mau main Senangnya apa Tahun 2020 Ada sedinya enggak 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 ada sedinya Senangnya ada enggak Ada Apa senangnya Senangnya apa Kok sukanya main Iya Apa Sekolah Sekolahnya gimana Tahun ini Deno udah mulai sekolah Ya enggak Senang enggak Senang Tapi itu berkat enggak Bukan berkat Berkat Bilang atuh Sama semuanya Berkat enggak Sekolahnya Senang kan Terima Terima Bilang apa Sama Tuhan Yesus Terima Kasih Uangnya Tuh Pak Willy Ketawa Uang Sebenarnya Banyak Banget Kesan Berkat Yang diterima Tahun ini Cuman Saking Banyaknya Berkat Yang dikasih Sampai Enggak Kehitung Tak terhitung Berkat Yang Tuhan 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 kasih Yang dijanjikan Tuhan Yang udah Tuhan kasih Tahun ini tuh Bener-bener Luar biasa Berkat Untuk tahun ini Kalau Apa Enggak bisa mutik ya Mas ya Enggak bisa mutik Tapi Tapi Sisi positifnya Uangnya bisa ditabung Beli Nyi Beri rumah Ya Dek Iya Iya Oke Terima kasih Buat semuanya Selamat Tahun Baru Maafkan Kami semua Bikin salah Bikin maaf Bikin Sakit hati Di tahun ini Ada yang Kata kami Yang tidak sopan Kami mohon maaf Biar di tahun 2021 Nanti Kita menjadi Diberi yang lebih baik lagi Di hadapan Tuhan Terima kasih Shalom Selamat tahun Baru Baik Selamat tahun baru Juga buat Ibu Anik Sekeluarga Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Lagi Kesan dan pesan Dari Bapak Keluarga Bapak Denny Kalangi Waktu dan tempat Dipersilahkan Baik Selamat tahun baru Kita semua Dari Tahun 2020 Tahun yang unik Kita tidak pernah kenal Yang namanya Zoom Kalau orang-orang kerja Mungkin kenal Namanya Apa ya Ataupun E-room Muting Secara Online Dari satu ruang Muting Ke ruang Muting Saat ini terjadi Sekarang pun Kita harus memakai Zoom Karena kita bisa Di tempat yang lain Begitu juga Ketika kita Kalau dulu Kalau tidak Masuk gereja Dari sabat Mungkin karena sakit Atau lain-lain Biasanya kita Lihat Itu untuk Dengar Khotbah-khotbah rohani Dari sabat Mengganti khotbah Yang kita tidak bisa pergi Kalau sekarang Malah Kita Ikut Ibadah dari rumah Jadi itu memang Satu APBN Ambil positif Buang negatif Satu hal Bagi kami Keluarga Di tahun 2020 Hal yang Baru pertama terjadi Sejak Sepuluh tahun yang lalu Apa itu Untuk pertama kali Kami bisa Mengadakan Perjamuan Saling Bisa bersyukur Karena bisa Saling Kecitakti Satu sama lain Itu yang Kami syukuri Di tahun ini Bagi keluarga kami Untuk itu Kalau ada Kata-kata yang Salah juga Disama tahun 2020 Maafkan kami Kepada Pendeta Imad Di pendeta juga Maupun ke Officer dan yang lain-lain Kita maaf Jika ada Kata-kata yang salah Baik Terima kasih Buat keluarga Bapak Denny Atas kesanan-pesan Yang sudah diberikan Selanjutnya Mungkin Dari Ibu Meiske Apakah Bursa dia Ataukah Lagi sibuk Oke Mungkin lagi Belum bisa Sekarang Oke Baiklah Kita ke keluarga Limbong Mungkin Boleh Adakah Keluarga Limbong Oke Ada Angel Waktu dan tempat Dipersilakan Oke Sebelumnya Terima kasih banyak Buat Wukit Zaitun Selama tahun 2020 ini Sangat berkesan Khususnya kepada Keluarga kami Banyak banget Hal baru Yang kami Alami Benar-benar Hal yang tak terduga Bagi kami Sedih Senang Bingung Apalagi Sekarang Semuanya Untuk Memang 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 Benar-benar Benar-benar Berkesan banget Baik Keluarga kami Tolongan dari Semuanya Bukit Zaitun Yang telah Diberikan kepada kami Sebelumnya Yang Biasanya Bicara-bicara Banyak Itu papa Gak ada yang bisa Berbicara Dengan baik Seperti papa Jadi Setiap disuruh Untuk kesaksian Atau apa Tapi Karena ini Pengku hujung tahun Kami sekeluarga Sangat berterima kasih Atas Kerennya Bukit Zaitun Membantu kami Waktu mama Kena covid Waktu itu Terus Aku dan juga Joseph Kita didoakan Sepanjang Malam Dengan bantuan Bukit Zaitun Juga kami Diperhatikan di rumah Sampai Sampai Akhirnya kita Sesembuh Dan bisa Berkumpul lagi Bersama-sama Semoga Tuhan Jadi Ini sangat berkas Bagi kami Kami berharap Apa yang telah Kami rasakan Dan Terjadi pada tahun ini Akan Menjadi Suatu hal Yang baik Untuk kami Sebagai pelajaran Bagi kami Agar kami dapat Menjalani Tahun-tahun berikutnya Sesuai dengan Kendak Tuhan Dan hanya Oleh karena Tuhan Sekian dan terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih juga Buat keluarga Limbong Yang sudah memberikan Kesan-pesan Pada Akhir tahun ini Sudah masuk Tahun 2021 Selanjutnya Kita akan Mendengarkan juga Kesan-pesan Perwakilan Dari orang muda Dipersilakan Kepada Kayanti Sebagai Ketua PA Apakah ada Oke ada Waktu dan tempat Dipersilakan Oke Selama Tahun baru Semuanya Ada banyak Di layar ini Tertama Untuk anak muda Terima kasih Selama Tahun 2020 Walaupun PA-nya Kita buat Jarang-jarang Walaupun PA-nya Juga Sempat Macet Salah Tahun pandemi Tapi semuanya Masih semangat Walaupun Kita PA-nya Lewat Zoom Kadang-kadang Sinyalnya Kadang-kadang Kurang Memungkinkan Masuk keluar Tapi Kayanti Tetap Senang Karena Semuanya Masih Pada Mau semangat Diajak Kita Bareng-bareng Pada ikut Pada semangat Bahkan pada saat PA gabungan itu Saya dapat Apa namanya Dapat Kesan dari Maksudnya Dapat pesan Dari jemaat lain Ada Tua-tua jemaat Yang ikut Saat itu PA gabungan itu Mereka bilang PA Bukit Saitun itu Semangat ya Kompak ya Mereka semua Pada mau ikut ya Jawab Quiznya Rajin ya Kita paling rajin Jawab Quiz ya Jawab Ini ya Rajin ya Dan itu Kayanti Langsung Wah Senang sekali Kayanti Mendengar ada Tanggapan Respon Positif Tentang Kalian semua PA Kita semua PA Jemaat Bukit Saitun Dan untuk Yang tahun ini Walaupun Kita PA-nya Tidak tetap Lagi Tetap Kita semua Tetap Semangat Kita masih Bisa ikut Untuk Podfinder juga Untuk Adventurer juga Semoga tahun ini Kita akan Aktif kembali Lagi Dan Ya Kalaupun Masih tetap Zoom Jangan Bosan-Bosan Ikut ya Itu saja Pesan Dari Untuk Tahun 2021 ini Pemuda Tetap Semangat Kita Bisa Baik Terima kasih Buat Semua Kesan-Pesan Yang Sudah Diberikan Sampai Tunggu Sampai 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 Sampai